Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membuat refleksi terhadap sumbu X sama sumbu Y terlebih dahulu ya kalau kita kirakin juga karena garis merahnya ini terhadap sumbu X ya maka tentu aja dia mengikuti kalau kita balik juga dia akan mengikuti itu ya oke, gimana sih cara membuatnya untuk para guru-guru mengajar ke siswanya atau siswanya yang disuruh membuat oleh gurunya oke, kita akan mulai ya oke, pertama-tama kalian biasanya membuka lembar baru atau kertas kosong seperti ini ya nah, yang pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu kalau misalkan yang namanya sumbu X berarti dia akan berjalan pada di garis X atau garis yang horizontal nah, sekarang misalkan kalian disuruh pertama-tama buat titik oleh guru kalian tapi direfleksikan pertama-tama kita bisa buat titik ya maaf nih, kegeser mic-nya terus setelah itu kita buat garis ini misalkan titiknya asal ya titik A-nya berada di min 5,3 nah, sekarang kita buat refleksinya terhadap sumbu X yang namanya sumbu X berarti yang horizontal ya lalu kalian klik bagian ini ya lalu pilih line buat garisnya ini adalah sebagai buat cerminnya nah, kita klik dari pojok sampai pojok sini ya tapi kalian bisa menghapus si poin B sama poin C-nya untuk karena kita biar tahu ya ini itu punyanya si garis F nah, seperti ini garisnya kalau perlu kita warnakan supaya tidak menyatu dengan garis ya ini mendakan buat si cerminnya gitu ya kita warnain jadi biru deh dan titik ini kita warnain jadi merah oke, setelah itu ya, untuk menggunakan refleksinya kalian klik bagian ini ya, setelah itu refleksi about poin kita klik lalu setelah itu klik bagian titiknya lalu klik kiri juga bagian garisnya nah, nanti otomatis dia ada sendiri oke nah, misalkan kita geser-geser bisa geser-geser gak apa? bisa, tuh digeser-geser juga akan sama ya ini A aksen ini sebagai bayangannya bayangannya kita ganti warnanya menjadi pink nah, atau enggak garisnya pink deh ya yang ininya yang warna biru oke, jadi jelas beda ya ya, bisa kan? ini refleksinya misalkan direfleksi min 3,1 ya, maka hasilnya nanti refleksinya adalah min 3,1 ya, nah ini untuk yang titik ya ini kita tulis terlebih dahulu ya, cara nulis buat pembuktian ini adalah kalian bisa klik ini bagian sini ya lalu pilih teks nah, ini kalian tulis disini misalkan kalian mau huruf book diboltin refleksi ya refleksi titik ya titik terhadap sumbu X gitu oke kalian tulis dimanapun bebas ya seperti itu oke jika telah seperti ini misalkan kalian mau buat lagi disuruh guru kalian kalian disuruh ngebuat titiknya itu bukan cuma titik tetapi bidang misalkan seperti itu ya oke, kita bisa buat lagi kita ganti tulisan ini langsung menjadi bidang terhadap sudut X bidang datar ya oke seperti ini lalu kita hapus terlebih dahulu bagian si A nya begitu juga dengan tulisan jangan eh polygon ya, seperti ini kalian klik ini lalu pilih polygon oke kita akan buat segitiga deh nah seperti ini ini yang bagian nama garisnya kita hapus aja si E D sama si A nya ini kita hapus ya klik kanan ya show label nya kita hilangkan lagi klik kanan show label hilang klik kanan show label nya hilang nah seperti ini jadi biar kita fokus ya nah setelah itu sama seperti tadi kalian klik ini reflexi about line kalian klik ini ya jadi klik sembarang yang ada di dalam bidangnya lalu klik lagi garisnya nah seperti ini kalian bisa warnin ini ya kalian warnin juga bisa kalian pilih dulu tanda mouse seperti ini lalu baru digerakin baru bisa ya seperti itu oke paham ya untuk sumbu X nya sekarang kita lanjut lagi ke sumbu Y pada video selanjutnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati